Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Bang Jun Golok Tarisi Ini nge-review berapa golok Nah yang ini golok sembeli Bawi Pesanannya Bang Alet di Karawang Ya Beuh Pelem Bisa dilihat Nah Ini bahannya bajaper sepuoli ya Kayunya kayu johar atau kayu kiarang Tuh Ya Ini udah siap pakai Punya Bang Alet di Karawang Ya Oke next Nah ini punya Bang Kusnadi di Cianjur ya Nah ini golok sabet Tuh Ngelengkung Golok sabet tarisi jasinga Ya Nah disebut golok sabet ya Buat sabet buat tebas Tuh Panjang sekitar 30-31 Tuh Pelem Tetajaman seadanya Beuh Bulus Kayu wika salim Tuh Pelem Ya Bisa dilihat Nah Tuh Golok sabet Mirip kopak rawing Nah itu tampak jalaknya Nah Mantep Agak centang Nah ya Jadi tarisi berbagai model Oke Next Ini golok Ini aman nih Nah ini aman Belum ada yang punya Tuh Model sama Dengan Bang Kusnadi di Cianjur Eh Cianjur ya Suka bumi ya Tuh Golok sabet tarisi Nah kalau dari potongan Mirip kopak rawing ya Tuh Set Asah Seadanya Tuh Beuh Pelem Ya Sep Waduh Kesenggol pemirsa Nah Nah Oke Ini Ini punya Kang Dede Di Muncang Pandai Gelang Banten Ya Tuh Nah Kang Dede Sama Modelnya ini agak lebih pendek Ya Gitar 29 Nah ini logo tarisinya Tapak jalak Nah Sekilas mirip-mirip kopak rawing Tapi bukan Puh Pelem Ini bisa buat sembelih Saya bikin agak ngeplet ya Bilahnya Jadi mungkin untuk Kayu-kayu keras Agak-agak Watir juga Nah Tapi kalau buat sembelih Oke Sorenan Oke Ini aman juga Nah Ini masih kayu kiarang Atau kayu johar Tuh Agak panjang Bentuknya Pe Ya Bisa dilihat Pe Buat nyabet ini Makanya saya Namain golok sabet Tarisi Ketajaman Seadanya Bisa dilihat Bisa dilihat Jadi ini bisa buat sembelih juga Ya Nah Oke Murah 400 ribuan Ya Berikutnya Nah Berikutnya Ini punya abang kita Bang Usup Ya Di Sukabumi juga Cuma Kirimnya ke Tanggerang Tuh Golok Tarisi Bedul Muyung Oh Tuh Muyung bungkuk lah Namanya Serem Bedul Muyung Bagong Muyung Ketajaman Seadanya Puh Ini panjangnya 37 cm Bahannya Bajaper Sepu oli Mantep Oh Ya Gampak jalak Khastarisi Ciri khasnya Ada di punggung Nah Ini 37 cm Nah Ini aman Nah Ini sama 37 cm Bedanya Yang ini Handle Tidak pakai Lekukan jari Tidak pakai ramo Ukuran sama Model sama Tuh Muyung juga Tuh Punggungnya Tuh Ini buat sabet juga Tebas Oke Nah Untuk ketajaman Seadanya ya Oke Jadi golok tebas Rasa jagal Ya itu bisa Di saya Nah Mantap Ya Silahkan Ini aman Nah ini aman Golok sabet 40 Apa 39 cm Nah Kayu eksotis Masih ada Tanpa simpai Tapi dipin Sarungnya Aman Tuh Sedeng Panjangnya Tebelnya juga sedeng Ketajaman Nah Bisa dilihat Tuh Pelem Set Gurih lah Pokoknya ya Tuh Silahkan Ini 450 ribu Ya Priongkir Jawa Bali Luar pulau Ongkir bagi dua Next Ini Punya abang kita Yang Disana Golok Tarisi Bedul Muyung Candung Steel Belimbing Ya Uh Tuh Muyung Steel Jawara Tebel 78 mili Ya Itu Nah Ketajaman Seadanya It Alah Ini benar-benar Muyungnya Ini Bedul Muyung Candung ya Tuh Bungkuk Modelnya Model Belimbing Gali Kiarang Natural Se Tuh Rapi Jos Ya Nah Mana lagi Nah Ini Sorenan Sekitar 29-30 cm Ya Nah Ini 350 ribuan aja Tuh Mantap Buat tebas-tebas Ya Silahkan Nah Pokoknya Saya Asah Sudah Seadanya aja Ya Kita review-review Sekalian aja Ya Enggak Satu-satu Ini juga sama Sekitar 27 Apa 28 Atau 29 Belum saya ukur lagi Nah Sudah siap pakai Ya Nah Bisa dilihat Golok tebas Rasa jagal Tebal sekitar 6 mirip Tuh Wajah persepoli Oke Next Nah Ini Tuh Ini sekitar 29 cm Nah Ya Tinggal pakai Untuk yang lain Sesahnya Belum saya kasih tali merah Ya Nah Silahkan ya Oke Ini 27 cm Sejati Sejengkal 3 jari Stil jawara Nah Pas Nah Sejati Itu Astaris Nah Ya Untuk ketajaman Mantap Nah Inilah Golok tebas Rasa jagal Ya Nah Ini golok gaplok Atau bisa buat cacat tulang Cuma Ini agak ngeplet Jadi buat tebas-tebas bambu ya Karena bilahnya Nggak compact Atau nggak microbevel ya Tuh Tebal 6 mili Tajaman Tapi udah oke ya Tuh Ini buat ke Kayu-kayu keras Masuk lah Insya Allah Kuat Nah Ada 2 piece 350 ribuan aja Nah Nah Ini Slim Bila Tebal Padahal Tuh Sekitar 6 mili Atau 7 mili Nah Ini ada Bekas pernya tuh Korosi bekas per Cuma aman ya Sudah disipuk Nah Ini pisau udang Ada satu lagi Panjang Sekitar 25 cm Atau 26 Tayu eksotis Nah Pisau udang tadi sih Buat sembelih masuk Tebas juga masuk Ini Tebas-tebas ranting Kuat Ini karena tebal Nah Oke Nah Bisa dilihat Lapis Ya Silahkan Ini stok-stok yang ada Insya Allah Ada aman 1-2 Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Amin Amin